test-test-test 13 test-test 13 ke Helo guys sebagai lagi di channel gua hari ini Harun bakal ngelanjuti lagi nonton anime yang judul Jansomen episode ke-7 kayak gitu ya jadi sebelumnya itu apa namanya masih di art ini ap ya penyebutannya di art yang sama yaitu melawan eternal devil gitu ya dimana mereka terjebak di lantai 8 dan mereka nggak bisa keluar ya bahasanya karena setiap mereka mau turun tangga setiap mereka mau keluar jendela setiap mereka mau naik ke atas sekalipun gitu ya ke atapnya mereka tetap bakal balik lagi ke lantai itu jadi bener-bener enggak ada jalan lah bahasanya nah sampai ke titik dimana eternal devilnya sendiri akhirnya memberikan sebuah apa ya eh kesepakatan kali atau perjanjian nah perjanjian dimana belajar itu harus membunuh si dengy nah itu menjadi pertanyaan sendiri ya sebenarnya apa yang eh apa ya sebenarnya kenapa gitu ya si eternal devil ini berusaha untuk hincer dengy apakah memang dia tuh sadar akan kekuatannya dengy gitu ya karena dia telah lah mungkin sama-sama devil tapi di sana juga ada power juga gitu power yang terlih memang seorang devil yang akhirnya masuk lantung manusia gitu kan maksud gua adalah kenapa musti dengy nah itu apa-apa secara power scale gitu ya bahasanya mungkin Dji yang paling kuat disitu tapi situ ada sih Himeno sama Aki juga yang lebih profesional gitu lebih senior pokoknya pertanyaan kenapa hincer dan gitu masih belum terjawab lah bahasanya nah apa namanya pokoknya karena kesepakatan itu karena akhirnya perjanjian itu akhirnya si siapa namanya kobe ini ya bahasanya itu berusaha lah ingin ngebunuh deji karena tadi dia itu termakan oleh rasa ketakutannya dia sendiri gitu ya rasa ketakutannya dia dan yaudah dia berusaha keras agar mau ngebunuh dengy gitu dah yang penting bisa selamat lainnya kayak gitu kan dan akhirnya karena perilaku itulah ya lu bisa tahu sendiri di internet banyak yang akhirnya nggak suka sama kobe ini ya istilahnya kalau secara gua pribadi sebenarnya gua nggak masalah ya sama kobe ini karena memang apa namanya biasanya di dalam cerita kayak begini itu pasti ada orangnya kayak begitu dan itu bagian daripada ya harmonisasi karakternya sebenarnya kalau misalkan semua karakternya itu opi dan badas gitu ya atau mungkin yang emang aneh-aneh aneh 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 semua gitu enggak yang enggak bervariasi gitu makanya sudah ada Aki yang serius ada power yang belak-belakan gitu ya yang barbare dengy yang mungkin kayak apa tuh namanya ya jujur gitu ya terus himeno yang lebih kearah menggoda-goda gitu kobe yang penakut arah ikun yang kompeten kompeten tapi sebenarnya penakut juga jadi saya apa namanya bervariasi gitu loh karakternya makanya gua bisa bilang kayak ya gua menikmati sih karakternya kobe ini kami tapi jujur aja kalau misalkan bagi ada orang yang nggak suka sama kobe ini dikasih kayak dia beban atau apa sebenarnya ada alasannya dimana kobe ini sendiri kan memang pernah kerasa takutnya dia itu kan memberikan power ya memberikan kekuatan kepada devilsnya sendiri kalau misalkan garis sistem itu pun omut gua harusnya kobe ini pun nggak jadi masalah cuma kalau dari sisi beban sendiri itu memang cukup beban ya bahasanya karena rasa takutnya kobe itu malah memperkuat devilnya dan itu suatu hal yang nggak bisa di toleran juga sih karena ya lu devil Hunter tapi lu malah ngebuff devilnya kan kocak gitu ya karena banyak orang akan mempertanyakan terkait dengan pemilihan devil Hunter yang dimana akhirnya membuat kobe ini sirko bisa ya orang kayak kobe ini itu terpilih jadi seorang devil Hunter tapi kalau mutu gue pribadi ya sepertinya hal itu berdasar kepada devil yang dikontrak kemungkinan sama kobe ini sendiri jadi lebih ke arah masalah kekuatan ini mirip waktu pada saat maki mas diri yang ngerekrut si benji kan dan itu cuma dalam masalah power doang yang cuma dalam masalah kekuatan dan devilnya sih bisa namanya benji sendiri itu udah udah jelas banget di awal episode jadi kamu gua devil Hunter di rekrut itu cuma masalah kekuatan doang kalau masalah attitude kalau masalah bagaimana cara mereka bertindak gitu ya secara tim dan lainnya itu baru dilatih setelah mereka masuk jadi intinya masalah kekuatan aja kalau misalkan mereka baru pertama kali gabung kalau mutu gua kayak gitu tapi itulah tadi ah pendapat gua tentang episode sebelumnya jadi langsung kita mulai untuk episode ke tujuhnya kayak gitu oke nah setuju kita mulai saja 123 di sini tuh si si desid udah ketahuan banget loh dia tuh kan saya itu bingung ya Bagaimana merekspon sebuah hal kayak gitu makanya jadi gini lah cara dia ngerespon si denji itu di sini ah uoh uooo woh ada jika Paco w concerned CS 大 Oh udah tau Censho kah Oke pantas aja nih alesannya Kenapa sih si itu ngincer si DNG ya karena dia tuh tahu tentang Censho cuy Uwa lagu ya ceo Uwa lagu ya ceo Uwa lagu ya ceo Oh iya kayak waktu pada saat ngelawan Lynch Devil kan jadi dan cipun juga ada kekurangannya juga cuy jadi lagunya cok musiknya itu loh di belakang itu kayak kadang-kadang kiri-kiranya keren aja Oke jadi sekarang posisi ada si DG itu eh apa ya eh belum apa ya kelihatan banget bahwa apa sih bahasanya ya susah gitu ya ngelawan tipe musuh yang kayak ngeroyokin gitu loh istilahnya dan mungkin karena memang apa tuh namanya DG sendiri kan mungkin ya tadi punya kelemahan kelemahan sendiri dimana ketika dia menjadi channel men jadi kayak bahasanya itu kayak mungkin kalau dari penggambaran gua kali ya ada kayak semacam apa ya Hai time gitu loh bukan time sih bahasanya kalau di kalau ngebandingin ke kebandingin gambarnya kayak game gitu ya em si DG itu kayak punya time apa namanya time countnya gitu loh kayak untuk hitung mundur gitu dimana ketika dia berubah jadi apa teman-teman berubah jadi tapi enggak sih ya mungkin kayak mungkin persedia berubah jadi ya udah pas pertama kali aja udah ngeluarin darah cuy cuma waktu pada saat diserang dia tetap manusia kan gue mikirnya adalah ketika dia berubah jadi channel man ke darahnya keluar terus tuh kemungkinan gara-gara perputaran apa namanya gara-gara perputaran chainsaw nya gitu kan tapi kayak enggak sih ya mungkin lebih karena ini sih lebih karena apa namanya tadi kan bilang apa harus dikauh itu bilang banyak darah karena tadi tadi apa namanya tadi itu diserang dari berbagai arah akan sama eternal devil susah nih seolah si dengy gimana disituasinya selain berbagai arah soal dia hai 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 nah uh 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 pemburu yang ditakuti para devil siapa nih namanya nah iya ini maksud gua kayak kasut kobe ini kan makanya paling takut sama devil itu adalah orang-orang yang kayak DNG makanya bilang kan hmm intinya itu harus jadi gila ya untuk bisa ngelawan devil aja karena kalau misalkan pikir lu terlalu jernih maka lu bakal bisa dikacauin sama devilnya di menon ini sepertinya kayak bener apa yang dia kemarin udah ditunjukin gitu ya kayak dia tuh kayak punya apa namanya trauma gitu loh kayaknya kehilangan bawahan kayaknya hmm hmm Oh 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 lehernya dan juga di dicok dibu di ini lanjut Oh ditarik lagi jadi kalau dia minum darah ininya dia bisa sembuh lagi cuy Oh iya itu juga menjadi alasan juga kenapa minggu kenapa si Aki itu ya jadi bilang kayak ini in Oh belum selama ya Oh tiga hari Cok Oh iya Oh dapet Oh Oh bisa keluar Oh oke Dikit banget itu Itu bagian tubuhnya Oh Makima dateng Banyak devil yang mengincar Denji Oke jadi Makima bakal pergi ke Kyoto ya Jadi ya kalau mau pesta Ya ini Pasti undang lah minggu ini Kalau mau ngundang Itu yang jadi misteri tuh Wow transisi nya cuy Keren sih transisinya Pesta ya saya pesta Kerja pertama gitu ya Hari kerja pertama Oh 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 Kebacan deh Makan ya Oh Oh Berarti Berarti Majin pun juga di tempat lain juga adakah Gue pikir cuma Cuma ini doang Di Oh iya Ada kan gak pernah belajar baca kan Cuma Cuman Oh iya Janjinya Oh iya Oh iya Oh iya Oh Oh iya Guys word hai 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 perjanjian ngapak devil Oh iya sama kayak si ini Oh oke Oh suka penampilan gitu ya Hai 20 tahun Oke ini berhasil akan perjanjiannya ya Oh necannya 8 saudara Oh tebak itu bertahuk berdoa berdua putuh tahun cuy hahaha Hai sektor private Nah takut ya karena kau beri sama Array kan ya pemula bener-bener pemula J hai 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 Oh iya hahaha udah gincir deh Oh iya maki ya hahaha gimana tuh gimana kira-kira loh Label, label ya 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 Iya Sebab apa alesannya cowok? Pada ngincer Denji Iya Ada alesannya nih Gue ingin Makima tau Makanya dia tuh kayak Berusaha apa ya Baik gitu loh Masih Denji ini Gak ngerti gak? Kalo baiknya Makima itu kayak Ada maksud gitu loh Ketauan banget gitu Gusey Itu berapa banyak Oh my god Gila Pakima Iya Iya 134 Gia Gak mau kalah power Oh Oh La tema quema Gia 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 what the fuck what the fuck ya di telat lagi what the fuck what the fuck ya maksudnya situasinya memang dihabis minum banyak gitu ya ya muntah ya satu pilih ya maksudnya ya aduh aja juga kayak masalah megang opay untuk pertama kalinya pun juga berakhir dengan apa itu namanya berakhir dengan gagal gitu ya dan sekarang cuma pertama pun berakhir dengan iya hahaha 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 hmmm fast the case ya ah berat aja kayak aja sebuah hal yang dia inginkan itu seberakhirnya tuh kayak sepertinya dipikirkan gitu loh masalah masih power masalah masih Meno gila coba gimana sampai hai 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 apa nih mau kemana nih Meneh Himeno Asyik siapa namanya hai 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 Oh Hai ggpov gini sih keren juga musiknya musik semang musik dicensel ini kayak keren juga kayak hmm alkohol itu pertama kali ada jika mau indom itu ya hmm ya kikun juga ya mincar pakema ya meskipun sudut pandangnya ya deh ini apa Oh habis lagi aja debat oke 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 gimana ngomong ya apa namanya ya mimpi dan dia bahasanya di trili apa yang dia inginkan gitu ya pertama adalah megang opai gitu ya saya kira ada pk ciuman gitu ya cuman semua megang opai pertamanya dia terus ciumannya semua berakhir dengan kegagalan gitu oke oke istilahnya terakhir dengan apa namanya si eh sahabat namanya mdj gitu ya itu ya Hai gas ada yang keinginan dia kita bagi power tersebut lagi sih 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 beno gitu kan oke 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 hai 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 ya itu untuk setelah ketujuh dari di Chainsaw men jadi haes ini kalau muda pelasainnya ya cukup oke lah ya bahasanya enggak terlalu gimana gimana jadi ya lanjutan daripada sebelumnya dimana jika ngelawan si eternal devil selama tiga hari berturut-turut dan kita juga akhirnya diperlihatin gitu ya bisa dibilang kelemahan gitu dari Chainsaw Chainsaw men gitu tau si dengy itu adalah yaitu apa namanya akan semakin lemah kalau misalkan itu kehilangan banyak darah cuy jadi kalau posisinya adalah dia itu bertarung gitu ya ngelawan di kroyok gitu sama devil khususnya kayak eterna dan bukan dia ruang lingkupnya kayak menjebak dan jadi tengah gitu ya Nah itu akhirnya dia jika tidak banyak darah tuh nah kira angka ada kehilangan banyak darah tadi kekuatan dia sebagai Chainsaw Chainsaw men gitu ya itu semakin melemah itu terjadi waktu pada saat ngelawan Lynch devil gitu kan otomatis ngelawan Lynch devil waktu itu nah tapi di sini akhirnya ditunjukin juga bagaimana cara ngatasinnya dimana si DJ sendiri tuh harus minum darah cuy DJ itu minum darah makanya itu bisa bertarung tiga hari berturut-turut gitu ya ngelawan si eterna devil sampai kira dapat jantungnya tadi kan bahasanya akhirnya bisa keluar jadi bener-bener akhirnya kelemahannya ketahuan dia itu kalau darahnya semakin apa ya darahnya itu semakin habis maka dia itu kekuatan semakin lemah tapi dia bisa makan darah iblisnya gitu ya dia ngemakan iblisnya gitu ngemakan iblisnya sama minum darah iblisnya gua nggak tahu ya kayak antara dua itu dan apa namanya dia bisa bertarung unlimited lah bahasa secara kekuatan kayak gitu kan mungkin bisa dibilang ya rasa sampai tetap ada makanya waktu pasti pada saat dia keluar dari hotel kan langsung pingsan kan selanjutnya itu ya manusia wilayah bahasanya dan apa namanya tapi intinya kayak gitu nah terus sama satu lagi dimana apa tuh namanya ternyata apa ya bahasa ya si denji ini si chenshou sih sebenarnya chenshou devil ya pochita gitu ya itu ternyata populer cuy diantara para devil jadi bahkan dilihatin di sini sendiri bahwa para devil itu bisa bisa dibelaskan mengincar denji gitu kan bahkan maki mas diri itu harus pergi ke Kyoto buat minta bantuan untuk bisa ngelawan dengan devil devil itu gitu jadi apa namanya denji ini sebenarnya kayak apa ya kayak diincir gitu loh bahasa Nah itu menjadi alasan itu kenapa gitu lho islah apakah chenshou devil ya atau pochita ini apakah dia itu populer gitu atau mungkin sebelum ketemu sama denji gitu ya dia itu mungkin pernah punya apa namanya pernah punya masa lalu apa gitu sih pochita gitu mungkin punya pemimpin pemimpin punya kayak apa tuh namanya orang dia kontrak sebelumnya gitu si pochita itu kan itu jadi misteri lagi gitu kan jadi apa namanya itunya adalah devil htradai bersendiri tadipun juga kenal sama chenshou gitu ya dibilang kayak kos makin lemah kayak gini-gini terus sudah abdu kok tetap masih hidup ya chenshou gini-gini gini jadi kayak mereka tuh kayak kenal gitu loh sama chenshou masih liternya chenshou-nya kali ya sama pochita ya gitu istilahnya jadi istilahnya apa namanya mungkin orang-orang devil itu kenal pochita gitu Nah mungkin pas itu populer gitu ya dan mungkin juga itu menjadi alasan juga kenapa makima ini pun juga apa tuh namanya berusaha keras gitu berusaha keras lagi sih kayak berusaha untuk membuat benji itu deket sama dia diteri kayak yang tadi kayak lu kayak mengapa ya mengkonfort apa tuh namanya hewan pembeli hara lu tuh tetap suka sama lu gitu kan makadanya kan aja anjing si siapa namanya si dia jadi kan penggambaran tuh kayak kayak indukan kayak anjing gitu kan jadi saya enak maki matuk terus istilahnya kayak memberikan apa yang di inginkan apa yang apa namanya ini inginkan lah bahasanya padahal itu literally bukan seperti yang maki malah biasa lakukan kayak misalkan dia selalu stay di Tokyo gitu kan bahasanya cukup lama itu karena memang ada di enci dan lain-lain kayak gitu itu masih ada alasannya jelas banget karena apa tuh namanya entah kenapa maki matukai berusaha untuk deket sama denji yang padahal feeling gue adalah itu kayaknya memang karena kekuatannya sih pochita cuy chenshaw gitu dimana kira itu pun juga kira-kira membuat para devil-devil yang lain itu berusaha untuk incer si denji nah sebenarnya apa yang menjadi kekuatan daripada si denji itu itu yang menjadi misteri gitu ya sebenarnya ada apa yang ditakutkan oleh para devil sampai pengen ngebudu dek chenshaw liter lima sedih sekarang jadi denji gitu ya bahasanya si denji gitu masalah kenapa dan makin makin maupun sampai berubah bisa bilang kayak berusaha keras untuk membuat enci deket sama denji dan denji mau dikontrol sama dia gitu ya itu tuh kenapa gitu loh pasti ada kekuatan mungkin ada semacam alasan gitu kekuatan mungkin daripada ada denji yang apa ya yang mungkin something gitu loh bahasa itu itu masih menjadi misteri gitu karena dari kan makinah nggak mau ngomong gitu kan istilahnya saya kira malah menggeser karena tadi ada lomba minum bir kan kayak gitu itu itu hal-hal menariknya sih dan terus apa namanya tadi pesta pesta apa ya pesta penyambutan ya tadi pesta penyambutan untuk para pemula tadi dan apa tuh namanya si siapa tuh makinah diundang juga ya ke dan tadi dibilang juga kalau ama Aki ya kalau nggak salah dimana si makinah ini bakal pergi ke Kyoto tadi ya untuk minta bantuan kepada mungkin devil hunter di sana untuk apa namanya minta bantuan untuk ke Tokyo gitu ya karena kan devil devil itu kan pada ngincer denji karena kan devil-devil tadi kan tahu tentang chenso kan dan chenso kan ada di denji makanya mungkin devil devil itu pada berusaha untuk ke Tokyo untuk ngincer si denji cuy nah itu itu pokoknya karena masih belum tahu alesannya kenapa gitu makan makin minta bantuan ke Kyoto kayak gitu dan apa namanya tadi pesta penyambutannya ya berakhir apa ya bahaya tidak sepertinya diinginkan sama denji gitu dimana itu mengharapkan ciuman pertamanya dia gitu literally kayak waktu pada saat dia mengharapkan ngepegang-pegang opai gitu untuk pertama kalinya tapi berakhir dengan kekecewaan karena power menggunakan kekecewaan bantalan gitu atau pet gitu kan itu kocak masih masih kocak itu kamut gue jadi kayak face of disappointment itu kayak beberapa berasa banget gitu atau sini juga sama juga dimana ciuman pertama itu ya berakhir dengan dia makan muntahan cuy itu jijik banget sumpah tapi ya itunya kayak gitu ya ya menurut gua kasihan buat ya denji dimana semua mimpinya dia itu terwujud cuma berat tapi cuma ya nggak nggak sesuai harapan gitu jadi kasihan aja sih gamut gua gitu kan dan terus apa namanya apalagi itu dia istilahnya Oh ya sama himino sendiri untuk karakter himino sendiri dia itu sepertinya memang feeling gua gitu ya agak takut gitu ya untuk kehilangan bawahan lagi gitu kan dimana kayak itu kayak punya semacam trauma gitu kehilangan bawahan makanya tuh pegak mau agar si Aki ini dead juga gitu karena si Aki ini kan keren terus bertanggung jawab baik juga gitu kita bisa bisa ngeliat itu ya memang bus bus bandho material banget lah si Aki gitu kan bisa masak gitu ya hidup sendiri juga bisa gitu kan bisa nyuci bisa ini lah the best laki gitu ya tapi apa namanya dan himino ya pokoknya ngeliat Aki itu memang baik dan disiplin lah bahasnya memang baik banget gitu kan dapat dan dia bisa bilang berkaca kepada kata-kata daripada sensei ya gua kata nama siapa gitu yang si suaranya sih sudah ya sudah ya kalau nggak salah sudah Ken ya kalau nggak salah pengisaranya gitu ngomong kalau misalkan ketika lu ngelawan iblis iblis itu paling takut ketika ada orang yang ketika ada devil Hunter yang gila gitu ya atau yang enggak itu namanya kehilangan kedali gitu namir seperti kayak seperti danjikan dan alasannya itu adalah karena kalau misalkan ada devil Hunter yang penakut maka rasa takut adek akan ngebuff devilnya gitu kan membuat level semakin kuat makanya biasanya orang-orang yang punya pemikiran murni itu itu biasanya enggak bakal apa ya tak bakal berhasil lah bahasa untuk ngelawan devilnya gitu makanya orang-orang kayak denji orang-orang yang kayak majin gitu ya selain power dan karena ada majin-majin lain ya di divisi lain itu diperlukan karena mereka itu memang gila aja gitu loh bahasanya jadi tiga kalau lu pengen jadi seorang devil Hunter gitu ya ya itu ya lu harus jadi gila gitu makanya di sini kelihatan banget ya dimana para apa ya para devil Hunter itu entah kenapa jadi kayak orangnya agak sengklek semua gitu karena ya tadi mereka tuh selalu selalu berhadapan dengan hal-hal kayak gitu bisa dibilang kayak agar mental mereka tuh enggak takut pas ngelawan devil pas mereka pengen mati pun jangan sampai kayak mungkin ya jangan sampai rasa ketakutan itu muncul malah ngebuat devilnya semakin kuat mereka malah merepotkan pasukan yang lain gitu ya anggota yang lain mungkin seperti itu yaitu detail-detail ada yang nggak apakah ditelasi sih enggak tahu jelasin atau enggak gitu diceritanya tapi itu menarik sih kamu tiga nah tadi pas perkenalan gitu ya ternyata kita bisa tahu ternyata sih Arakun sama si Kobeni gitu yaitu umurnya mereka berapa are berapa gue lupa tadi ya tapi devil yang dia kontrak kita adalah Fox devil mirip-mirip seperti yang si Aki gitu ya Aki nah tapi Arakun masih belum mengeluarkan kekuatannya dia kita masih belum lihat apakah dia tuh sama seperti Aki yang kayak pakai Korn gitu ya untuk manggil kepalanya kepalanya si Fox itu nah terus apa namanya si Kobeni sendiri ini masih menjadi mister ini Kobeni sendiri nggak ngasih tahu devil apa yang dia kontrak gitu kan rahasia dia bilang jadi kayak gitulah saya dan ini hal yang bikin gua anggil aja itu umurnya 20 tahun cuy umurnya itu 20 tahun dan dia punya berapa saudara tadi 8886 tadi gue lupa 8 ya 8 kakak cok gitu 8 kakaknya itu banyak banget gitu ya dan yang kocaknya adalah kalau misalkan dia punya banyak saudara kayak gitu gitu ya Kenapa malah orang tua itu malam minta Kobeni buat kerja gitu loh mungkin karena anak bungsu kali ya jadi kayak kelihatan mati termasuk juga kayak apa namanya cukup kelihatan gitu ya eh apa tuh namanya stok saudara banyak gitu ya dan orang tua sendiri pun juga mungkin menreli kepada kakak-kakaknya gitu ya saya kira sebagai anak terakhir anak bungsu gitu ya orang tanya kayak enggak terlalu peduli ini terlalu dibagi dibanyak cerita mau begitu gitu kan anak bungsu itu pasti kayak enggak diharapkan gitu loh enggak tahu kenapa gitu kan dah pokoknya itu kayak gitu mungkin kita jatuh episode ke-7 ya dari Chainsaw Man episode berikutnya gua enggak tahu ya baka bakal gimana di akhir tadi ya sih Himeno kayak ngajak mau melakukannya mungkin berharap itu ke arah sana gitu ya tapi ya gua nggak yakin sih bahasanya mungkin itu akan menjadi tujuan barunya DNG gitu ya bahasanya untuk itu melakukan pertama kalinya tadi padahal awalnya kan dia pengen ngelakuin itu kenapa dengan makima mungkin feeling gua gitu ya mungkin bakal ditolak karena kasih minus dengan ngomong di mana kalian berdua itu kayak aki sama takdeji yaitu kenapa melangin cermakima gitu kajak move on lah gitu kan bahasa juga gitu kan nah ke feeling gua adalah si DNG ini apa namanya si DNG ini kayaknya gitu ya bakal menolak ajakannya Himeno karena dia tuh pengen lakuin hal pertama kalinya itu dengan si makima gitu loh bahasanya makanya mungkin gitu ya istilahnya tapi ya disayangkan sekali gitu ya kalau misalkan ada di nolak tapi kita lihat tes kita kayak gimana kayak gitu ya oke segitu aja untuk episode ketujuh dari Chainsaw Man terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di like comment dan subscribe jelaka juga notifikasinya Oke sabjub ada seberikutnya episode ke-8 ya oke segitu ya terima kasih bye sub indo by broth3rmax